Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku si kecil, aku kali ini mau masak Taraaa, bekecap guys Jadi aku ke Carrefour terus liat bekecap langsung aku beli Ini segini, tadinya sebelum digoreng itu gede-gede ya Eh udah digoreng kok jadi ciut kayak gini ya Ini segini 50 ente Terus, aku mau bumbuin pake bawang merah, bawang putih, cabai, kasih garam, seruas jahe Terus gula jawa, ini dijamin enak banget Kita panasin Onggolnya Terus kita mau tumis bumbunya Tumis bumbunya Tumis bumbunya sampai hadung Terus nanti udah matang, dikeceri kecapku, jadi dijamin hikmat Ini bekecop itu kesukaanku dari aku kecil Suka banget sama yang namanya bekecop Ini udah aku bumbuin ya pake garam Masa aku sama sedikit jahe diiris kayak gitu Jadi biar gak biar gak amis Ini mau segini guys Sedikit banget Kita mau kasih garam Kira-kira aja Kira-kira aja Sampai bener-bener Sampai bener-bener Sampai bener Bekecopnya udah digoreng Jadi gak perlu lama-lama Sampai bener Sampai bener Sampai bener Ini aja nikmatnya lebih dari daging Aku kalo suruh milih bekecop tanpa daging Aku pilih bekecop Kalo bekecop itu lain Nama keong sawah ya Kalo keong sawah itu kayak Kalo makan kebanyakan itu katanya pusing Tapi kalo makan bekecop mau banyak gak apa-apa Ini sedikit banget Abis aku di cover cuma ngeliat satu doang Nah udah mateng guys Nah seperti ini Matengnya tuh seperti ini Ini cukup gampang dan simple Cepet banget masaknya Tuh Cepet banget kan Ini nikmat banget Ini cara masak bekecop yang paling nikmat Kalo menurut aku ya Resep dari mama aku ini Enak banget Kenyul-kenyul Keriuk-keriuk Kayak kikil Enak banget sumpah Kalian mau kesini saya masakin Oke Kali ini itu aja video dari aku Gimana cara simpel masak bekecop Bumbu kecap Nikmat dan sedap Kalo yang suka sama video aku Like, comment, dan share Kalo gak suka Oke, sampai ketemu channel selanjutnya Assalamualaikum